Intro Selamat datang kembali di Analisis Mingguan dari XNES Di minggu kali ini kita akan membahas instrumen lainnya Yaitu kita akan bahas mengenai Bitcoin Tapi kita akan bahas sedikit lebih mendalam Kita akan bahas dari ekonominya Kita akan bahas juga dari sisi onchainnya Baru nanti kita akan bahas dari sisi teknikalnya Langsung kita mulai dari yang pertama yaitu Apa yang terjadi di bulan ini? Di bulan ini seperti yang kita ketahui Banyak sekali data ekonomi Yang bisa saya katakan cukup baik Dan bahkan ada beberapa yang mengejutkan Dimulai dari non-farm payroll Yang angkanya cukup mengejutkan Hampir tiga kali lipat dari ekspektasi para konsensus Kemudian bisa dilihat juga Adanya data pengangguran yang terbilang sangat rendah Bahkan terendah dalam satu tahun terakhirnya Dan juga sangat rendah Bahkan dekat dengan angka terendah dalam lima dekade terakhirnya Yang mana tentunya ini memberikan petunjuk Bahwa ekonomi di Amerika Serikat Masih tidak begitu buruk Ditambah lagi data penghasilan mereka Rata-rata penghasilan per jam mereka Cenderung masih naik juga Dan seperti yang kita ketahui Minggu ini baru saja ada data IMP Ataupun purchasing manager index Alias index manager pembelian di Amerika Serikat Yang mana dari data ini terlihat bahwa data keseluruhan Menunjukkan peningkatan Yang berarti bahwa adanya ekspansi ekonomi Dalam hal ini cenderung dari sektor jasa Yang terlihat terdapat perkembangan yang cukup signifikan Bahkan sempat mencapai angka di atas 50 Sedangkan di sisi lain dari sisi manufaktur Terlihat memang ada peningkatan Namun peningkatannya masih belum mencapai angka 50 Yang berarti masih mengalami kontraksi Ataupun penyusutan Di sisi lain kita akan mulai bahas mengenai onchainnya sendiri Kita akan bahas dari yang pertama yaitu net transfer from auto exchanges Di mana ini merupakan data penarikan Ataupun penyetoran ke dan dari exchange Terlihat bahwa belakangan ini datanya didominasi oleh adanya penarikan Yang mana ini juga dikonfirmasi oleh saldo yang ada di exchange Yang mana ini merupakan angka yang cukup rendah Bahkan dekat dengan angka terendah dalam 5 tahun terakhirnya Di sisi lain ada juga data lain yang cukup penting Yaitu data total supply yang aktif Terlihat bahwa data total supply yang aktif Dalam waktu 1 bulan hingga 3 bulan Bisa dikatakan cukup bisa memprediksikan puncak harga dan lembah harganya Walaupun dalam hal ini kalau kita lihat datanya Data ini cenderung lebih zigzag ataupun lebih liar Sehingga sering sekali bisa saja kita ketangkep nih Di sisi lain kalau kita lihat dari data yang antara 1 hingga 2 tahun Ini datanya sudah lebih mulus Sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas Dan tentunya lebih mudah dicerna Terlihat bahwa ketika terjadi angka yang cukup puncak Harganya juga berada dekat dengan dasarnya Begitu pula sebaliknya ketika supply-nya berada di angka yang rendah-rendahnya Harganya bisa dikatakan sudah dekat dengan angka puncaknya Yang mana ini berarti ketika adanya kenaikan harga Para holder ataupun para investor jangka panjang yang menyimpan Bitcoin Dalam waktu 1 hingga 2 tahun ini Cenderung mendistribusikan aset mereka Yang mana ketika distribusi mereka sudah mencapai titik tertentu Mereka akan berhenti sehingga mencapai dasarnya Yang mana ini juga menandakan bahwa puncak harga telah tercapai Di kondisi saat ini saya lihat masih ada peluang harganya untuk naik kembali Di mana kalau dilihat supply-nya juga sudah mulai menurut Yang artinya sudah mulai ada distribusi Yang nanti kita akan lihat menggunakan data lainnya Yang juga akan mendukung dari data ini Di sisi lain dapat dilihat juga perubahan dari wallet yang dimiliki oleh para miner Terlihat memang Bitcoin yang keluar dari wallet para miner belakangan ini terlihat lebih besar Hal ini menurut saya adalah hal yang cukup normal mengingat harga Bitcoin yang sudah turun banyak Sehingga mereka harus menggunakan lebih banyak Bitcoin untuk membayar jumlah tagian yang sama Di sisi lain tentunya ada konfirmasi untuk hal tersebut Konfirmasinya adalah kita lihat dari volume yang masuk ke exchange Yang mana volumenya cukup stagnan dan bisa dikatakan cukup menurun Yang mana ini dapat berarti ketika hal ini terjadi Berarti miner tidak melakukan penyetoran ke exchange untuk distribusi Bitcoin mereka Melainkan mereka gunakan Bitcoin mereka untuk bayar tagihan Kemudian yang berikutnya adalah jumlah Bitcoin yang tidak liquid Jumlah Bitcoin yang tidak liquid juga terlihat cukup menurun belakangan ini Memang masih dalam grafik yang naik dalam waktu jangka panjang Tapi terlihat ada mulai penurunan sedikit yang mana bisa dilihat dari perubahannya di sini Dengan adanya penurunan ini sama seperti yang tadi Bahwa ada potensi mulai terjadinya distribusi yang dilakukan oleh pelaku pasar Data ini juga kita bisa lihat dari data lainnya Yaitu ada data realized holdel ratio Yang mana data ini menunjukkan ketika harganya berada dekat di area yang di bawah ini Yang warna hijau ini menunjukkan potensi bahwa harganya sedang mencapai dasar-dasar harganya Sehingga ini membuka peluang besar untuk terjadinya akumulasi kembali untuk jangka panjang Karena harganya sudah dianggap cukup murah Dan di sisi lain ada satu data lagi Yaitu data hodler net position change Yang mana ini merupakan data perubahan coin yang dimiliki oleh para hodler Menurut saya untuk data ini, makin lama data ini akan menjadi lebih kabur Dikarenakan untuk orang-orang yang semakin sudah mengerti mengenai bitcoin Mereka tentunya akan berubah dari trader menjadi hodler Yang mana tentunya makin lama makin banyak hodlernya Sehingga bisa dikatakan ini tidak bisa memberikan kita indikasi yang terlalu banyak nantinya Namun ada satu indikasi yang bisa dilihat Yaitu ketika terjadinya over leverage alias para hodler menggunakan pinjaman untuk membeli bitcoin Maka kondisi seperti ini dapat terjadi Yaitu kondisi di mana mereka harus menutup posisi mereka dikala harganya rendah-rendahnya Seperti ini juga Seperti ini juga dan seperti ini Dan yang terakhir tentunya ada data-data indikator lainnya Seperti NUPL, SOPR, MVRV dan juga MVRV Z-score Di sini terlihat bahwa semua indikator ini menunjukkan bitcoin sudah dekat dengan dasar harganya Sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi baru-baru ini saja Ketika harganya pulih kembali dari sekitar Rp17.000 hingga Rp25.000 Ini bisa saja menunjukkan adanya potensi perbaikan dari pergerakan harga bitcoin Mari kita lihat dari sisi teknikalnya Dari sisi teknikalnya bisa kita lihat bahwa bitcoin baru saja mencapai angka Rp25.000 Kemudian harganya sekarang tidak kemana-mana di antara Rp23.500 hingga Rp25.000 Sehingga ini menunjukkan bahwa bitcoin sedang bergerak sideways dalam waktu belakangan ini Tentunya bisa kita lihat juga kemarin harga bitcoin sempat hampir mencapai Rp23.500 Walaupun akhirnya memantul kembali Di sini bukan berarti harganya sudah pasti akan naik Dikarenakan ada potensi bitcoin membentuk pola rectangle Yang mana ini merupakan pola sideways Sehingga kalau misalnya bitcoin dapat menembus ke atas Rp25.000 ini Maka ini membuka peluang bitcoin untuk naik lebih jauh ke kisaran Rp27.000 hingga Rp28.000 Di sisi lain kalau misalnya bitcoin tembus ke bawah Rp23.500 Ada potensi bitcoin untuk retest ke Rp20.000 hingga Rp21.500 Namun tentunya untuk saat ini bisa dikatakan bitcoin masih bergerak sangat sideways Sehingga kalau misalnya kita hendak mengambil posisi Pergerakan sideways ini juga bisa memberikan kita peluang untuk membuka posisi Namun tentunya sangat disarankan untuk menjaga risiko Dikarenakan volatilitas belakangan ini bisa dikatakan cukup tinggi pula Jadi itu saja analisis minggu dari XS Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa minggu depan